Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesia ku. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Net89, sebuah robot trading forex yang banyak dibicarakan orang. Kita akan membahas apakah benar robot trading forex ini bisa membuat Anda auto kaya atau kaya secara otomatis. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan juga loncengnya supaya ketika saya mengupload video-video berikutnya Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya mulai saja. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, masih ingatkah Anda dengan kasus Kevin Aprilio, anak dari musisi ADMS? Kasusnya Kevin ini kalah dalam melakukan trading forex sehingga dia kalah 8 miliar dan berhutang 17 miliar katanya. Oke, nah ternyata trading forex ini berbeda dengan trading saham. Nah, di mana di dalam trading saham ada beberapa teknik yang bisa dipakai untuk menunjang trading saham itu. Nah, dan juga untuk menganalisa pergerakan saham, salah satunya dengan menggunakan technical analysis, juga ada isu-isu dan lain-lain. Tapi berbeda halnya dengan trading forex. Saham pada dasarnya harganya bisa digoreng oleh pemain-pemain besar. Contohnya, ketika pemain besar itu punya saham cukup banyak dan dia sudah untung besar dari perdagangan sebelumnya, dia bisa menghancurkan harga saham itu dengan cara yang sudah dilakukannya sebelumnya, yaitu pelan-pelan atau mungkin secara drastis dia drop, dia buang sahamnya itu dengan harga yang relatif murah. Nah, sehingga menciptakan kepanikan di pasar saham, sehingga orang-orang ikut jual dengan harga murah. Setelah semua orang panik menjual di harga yang murah dan harga saham itu turun, pemain besar ini kemudian membelinya kembali dengan harga yang murah. Kemudian pelan-pelan dia buat rumor lain yang positif, sehingga harganya naik kembali dan dia jual kembali. Inilah permainan di bursa saham. Nah, tetapi tidak demikian halnya dengan trading forex. Anda tidak bisa membuat hal yang seperti ini, kecuali benar-benar kejadiannya terjadi. Misalnya ada ancaman perang antara Amerika dan China. Nah, itu akan mempengaruhi nilai tukar US Dollar misalnya. Tapi di luar itu semuanya tidak ada hal yang bisa membuat Anda merekayasa harga sebuah saham. Oleh karena itu, melakukan trading forex ini sekali lagi seperti yang saya katakan berbeda dengan melakukan trading saham. Nah, setiap kali Anda melakukan trading forex ini pada dasarnya, pada dasarnya. Ini yang juga diakui oleh seluruh pemain atau trader forex. Trading forex ini tidak bedanya, ya bedanya tipis lah. Seperti permainan judi. Kenapa? Karena setiap kali Anda pasang untuk beli atau jual, kemungkinan benarnya itu 50-50. Karena yang saya katakan tadi, tidak ada satu indikasi pun yang secara tepat bisa menentukan pergerakan sebuah mata uang. Kecuali hal itu terjadi dengan tepat misalnya yang saya katakan tadi, ada pidato Presiden Trump yang mengancam melakukan perang. Itu salah satu. Tetapi di luar itu tidak ada hal-hal yang bisa mempermainkan harga tukar dolar terhadap mata uang lain misalnya. Nah, di sini menurut catatan saya jelas bahwa trading forex adalah sesuatu yang high risk dan high return. Nah, oleh karena itu mereka kalau mau sukses, maksud saya para trader forex ini, mereka harus taat sejumlah peraturan dan mereka tidak boleh terbawa emosi ketika mereka melakukan trading. Untuk menghindari kerugian besar. Nah, apa itu teknik umumnya itu? Teknik umumnya itu mereka harus menentukan kapan mereka harus stop trading. Baik ketika mereka menang terus atau ketika mereka kalah terus. Mereka harus bisa menjaga emosi psikologisnya. Misalnya, ketika dia menang terus, dia harus tahu kapan dia harus stop. Kalau dia seraka terus, mau menang terus, bisa-bisa pada satu titik karena kemungkinannya 50-50, justru dia kembali hancur. Yang sebenarnya sudah untung karena satu step kemungkinannya 50-50 tadi, dia jadi rugi. Demikian juga kalau dia sudah kalah terus. Kalau dia tidak stop dengan harapan ada kemungkinan 50-50 bisa menang, bisa mengembalikan kekalaannya, justru semakin kalah. Dan modalnya ludes dalam satu hari. Dan ini kejadian yang umum yang sering kita dengar. Nah, saya ambil contoh. Sebut saja seorang trader forex yang bernama A. Dia menetapkan bahwa kalau dia menang terus pada suatu hari, dia akan berhenti trading jika akumulasi kemenangan dan kekalahannya. Karena dalam satu hari trading, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang menang. Kalau dia tentukan bahwa begitu saya mencapai profit plus 2% saja, saya berhenti. Begitu juga dia menetapkan, begitu kerugian saya, akumulasi kemenangan dan kekalahan itu dalam satu hari sudah mencapai minus 10%, saya berhenti. Nah, disinilah yang dikatakan aturan dasar. Sehingga dia menentukan kapan dia harus stop. Baik ketika dia menang terus ataupun dia kalah terus. Nah, apa akibatnya jika trader A ini tidak bisa mengekang nafsunya ketika dia sudah profit 2% dan dia masih main terus. Seperti yang saya katakan tadi, bisa-bisa pada trading yang berikutnya di hari yang sama itu keadaan berbalik dan malah dia kehilangan yang plus 2% itu. Nah, begitu juga apabila orang yang tadi sudah kalah di minus 10, jika dia nafsu untuk mengembalikan kekalahannya itu dengan harapan karena ada 50-50 dan dia mungkin bisa menang lagi, bahkan dia bisa terus kalah. Nah, oleh karena itu, emosi psikologis memainkan peranan penting dalam trading forex seperti ini. Nah, jadi kita lihat sekarang, apa peranan robot atau aplikasi komputer yang diciptakan dalam trading forex ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi yang kita akan bahas adalah Net89, sebuah robot atau aplikasi komputer yang diprogram sedemikian rupa. Kerap juga disebut sebagai expert advisor atau EA, yang sudah banyak dipakai oleh orang untuk membantu trader ini melakukan trading. Nah, dengan robot ini misalnya, robot ini secara otomatis menetapkan kapan seseorang harus berhenti ketika dia menang terus atau akumulasi kemenangannya sudah mencapai titik tertentu atau kapan dia stop ketika akumulasi kekalahannya sudah mencapai titik tertentu. Dan itu dilakukan secara ketat, otomatis, sehingga orang tidak bisa mengintervensi. Nah, oleh karena itu robot ini bisa membantu manusia mengekang emosi psikologisnya ketika dia melakukan trading forex. Nah, di Net89 ini mereka fokus pada dua mata uang saja yaitu Euro dan USD. Di mana robot ini melakukan suatu trading yang autopilot, otomatis, kita tidak bisa intervensi. Begitu juga ketika kapan dia pasang posisi buy atau sell juga dilakukan oleh robot ini. Nah, robot ini bekerja dengan dua pola pergerakan harga. Trending bisa naik turun atau bouncing sideway, rata. Nah, serta dia memiliki target kerja seperti yang tadi saya kasih contoh. Tetapi di sini target kerjanya dia akan stop ketika sudah mencapai kemenangan plus 1%. Minimal plus 1%. Dia stop. Dia juga akan otomatis stop trading kalau dia sudah mencapai kekalahan loss minus 5%. Atau jika dalam satu hari trading itu ada dua kali saja cut loss, dia berhenti trading. Di sinilah robot ini menjaga si pemain ini supaya tidak terbawa emosi. Nah, saya ambil contoh di sini. Nah, Anda bisa lihat di tabel sini saya kasih contoh. Misalnya, pada hari Senin, seorang yang menggunakan robot Net89 ini, pada jam 10 misalnya dia berhasil menang 0,2%. Kemudian lalu dia tidak menang-menang lagi sampai akhir sesi. Maka robot itu otomatis berhenti karena kan sesi perdagangan selesai, otomatis tidak bisa trading. Maka, karena dia hanya menang 0,2%, maka pada hari Senin dia hanya menang 0,2%. Kemudian pada hari Selasa, dia lanjut lagi trading. Asumsi saja pada jam 9.45 ini robot ini menang 0,9%. Lalu pada jam 13.15, robot ini kalah 0,5%. Tapi pada jam 15 atau jam 3, robot menang 0,7%. Maka robot berhenti trading pada posisi plus 1,1% karena sudah tercapai yang 1% dan robot itu stop. Oke, kemudian pada hari Rabu, misalnya pada jam 10, robot itu kalah 3,9%. Kemudian pada jam 10.45, tapi dia menang 0,9%. Jam 11.30, dia kalah lagi, minus 2%. Sehingga totalnya sudah mencapai minus 5%, robot itu stop. Oke, menarik kan? Kemudian pada hari Kamis, misalnya pada jam 10.20, robot itu kalah 0,7%. Kemudian pada jam 11.00, robot itu kalah lagi 1,7%. Lalu robot itu berhenti trading karena sudah terjadi dua kali cut loss. Meskipun kerugiannya belum mencapai minus 5%. Artinya, pemain ini kalah pada hari itu pada posisi minus 2,4%. Kemudian pada hari Jumat, misalnya jam 9.00, robot menang 0,3%. Jam 11.00, robot menang 0,2%. Dan tidak menang-menang lagi sampai akhir sesi, maka robot berhenti pada posisi plus 0,5% pada hari itu. Sehingga kalau kita total satu minggu itu dari Senin sampai Jumat, netnya trader itu kalah di posisi minus 5,6%. Nah, dari sini kita bisa lihat, ternyata perdagangan forex atau forex exchange, valuta asing, meskipun menggunakan robot, tidak menjamin kemenangan yang konsisten hari demi hari. Tapi bagusnya di sini, robot ini mengatur maksimum lossnya hanya 5% per hari. Nah, dengan demikian, robot ini setidaknya sudah membantu. Maksimum loss 5% ini diatur untuk mencegah sesuatu yang namanya floating di dunia trading forex. Yaitu ketika pasar mata uang mengalami perubahan yang tidak bisa dianalisa, baik oleh pemain forex atau trader forex profesional manapun, bahkan oleh robot secanggih apapun. Nah, di situ terjadi kaos. Contoh, floating itu bisa terjadi ketika misalnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang tidak diprediksikan sebelumnya di Amerika Serikat misalnya, yang pernah terjadi sebelumnya. Atau tiba-tiba Trump memberikan pidato yang bisa memicu ketegangan antara Amerika dan China. Nah, di situ terjadi floating, mata uang bergerak tanpa ada yang bisa mengontrol. Sehingga yang seperti dikatakan, tidak ada satu trader profesional manapun yang bisa memprediksi lagi robot secanggih apapun tidak bisa. Nah, di sinilah gunanya maksimum loss 5% yang diset oleh robot itu. Nah, oleh karena itu, pembuat net 8-9 ini menggadang-gadang maksimum loss 5% ini sebagai proteksi anti-margin call. Di dunia trading forex, margin call adalah di mana seseorang ludes total. Misalnya kalau dia modal 100 juta, kalau dikatakan dia terjadi margin call, maka 100 jutanya hilang sama sekali. Ini terjadi kalau misalnya maksimum loss 5% ini terjadi maksimum 20 hari berturut-turut. Nah, pembuat net 8-9 ini mengklaim tidak mungkin terjadi 20 hari berturut-turut masing-masing 5%. Sehingga tidak mungkin terjadi margin call. Tapi nanti kita akan lihat, apakah benar demikian klaim dari net 8-9 ini. Nah, kembali lagi dengan contoh yang tadi, net 8-9 ternyata tidak bisa menjamin kemenangan konsisten setiap hari. Yang digadang-gadang dalam pemasarannya. Nanti kita akan lihat misleading dari pemasarannya adalah konstan plus minus 1% per hari. Ini tidak mungkin. Karena kalau seseorang bisa melakukan trading forex misalnya, rata-rata menang 1 hari 1%, maka orang ini bisa punya keuntungan 20% per bulan. Oke, nah, karena bisa 20% sebulan, setahun kan 240%. Kalau benar klaimnya seperti itu, maka rasanya seluruh profesional trader dari luar negeri, bahkan Warren Buffet sekalipun, dia akan belajar ke Indonesia dan memakai net 8-9 seperti ini. Nah, kembali lagi, jelas seperti contoh tadi, robot apapun tidak bisa menjamin kemenangan yang konsisten. Nah, di sini dikatakan net 8-9 ini juga dipasarkan dengan cara multi-level marketing. Karena kita akan lihat tadi, robot ini dijual atau istilah mereka disewapakaikan. Bayar sekali pakai seumur hidup. Nah, ini dijual melalui cara multi-level. Saya tidak ada masalah dengan multi-levelnya. Walaupun kalau kita bedah lebih lanjut lagi, bisa saja multi-level ini akan bermasalah di kemudian hari ketika misalnya yang menjual produk itu, dia sendiri tidak melakukan trading. Karena syaratnya untuk menjual produk ini, orang itu juga harus jadi trader. Nah, jadi orang ini kalau idealnya dia pakai produknya yaitu net 8-9 robot ini dan dia juga melakukan bisnisnya yang memasarkan secara multi-level. Tetapi orang bisa milih, dia beli saja produknya tapi dia tidak jalankan multi-levelnya, dia pakai untuk trading atau dia beli produknya, dia tidak serius tradingnya, dia beli yang murah, tapi dia aktifkan bisnis multi-levelnya. Nah, di sini akan mengundang suatu masalah lainnya, tapi saya tidak akan bahas itunya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, lovers and haters, yang saya persoalakan adalah cara pemasaran dari net 8-9 ini, yaitu dilakukan dengan cara-cara misleading. Dipromosikan bahwa produk ini akan membuat Anda kaya. Karena Anda akan dapat keuntungan rata-rata 1% per hari. Oke? Saya kasih tahu, tidak ada bisnis apapun di dunia, tidak ada satu bisnis apapun di dunia, Anda boleh catat ini, yang bisa menjamin Anda konsisten mendapatkan keuntungan 20% per bulan atau 240% setahun. Tidak pernah ada. Jadi kalau ada orang yang menawarkan ini secara ngotot kepada Anda, Anda sebaiknya kabur saja. Karena itu pasti bohong. Tidak mungkin ada. Jadi contoh tadi saja, kita sudah bisa lihat kerugian robot itu, walaupun contoh itu adalah contoh fiktif. Tapi mungkin terjadi, rugi lebih dari 5% dalam satu minggu. Oke? Tidak ada yang bisa menjamin sampai untung terus. Nah, di sini kita lihat ada 6 paket. Yang paling murah namanya robot starter. Kita bisa lihat di sini. Nah, robot starter ini selain dijual murah, pemakainya harus memberikan profitnya 50% kepada pembuat net 8.9 ini. Ada profit sharing. Kita lihat di sini, harga robot yang termurahnya yang ditawarkan dengan paket robot starter, itu di harga 100 dolar. Atau kalau kita pakai 15 ribu, satu dolarnya itu 15 juta. Kemudian dia harus mendepositkan uangnya ke broker, ada tiga, ada empat lah sekarang, pilihan broker yang ditentukan oleh net 8.9. Di sini yang termurah Anda harus depositkan 500 dolar, alias 7,5 juta. Nah, di situ ada estimasi hariannya, Anda lihat keuntungannya, katanya sedemikian, profit bersihnya, sedemikian per minggu. Nah, kemudian yang paling mahal dari robot starter ini, Anda harus sewa dengan harga 400 dolar, alias 6 juta, dengan deposit ke broker itu 2 ribu alias 30 juta. Anda bisa lihat juga di situ estimasi keuntungan harian dan profit bersihnya. Kemudian yang berikutnya, ada robot trader. Di sini profit sharingnya 55 bagi 45, 55 buat Anda, 45 buat si pemiliknya. Di sini robot trader pasti lebih mahal. Saya tidak akan bahas satu persatu, Anda bisa lihat sendiri di sini. Kemudian di atas itu ada namanya robot pro trader. Nah, robot pro trader ini menarik. Robot pro trader, profit sharing untuk Anda 60%, untuk pemiliknya 40%. Kemudian ada juga robot yang keempat, robot eksekutif trader, Anda bisa lihat juga di sini, di gambarnya. Robot eksekutif trader ini membagi hasil 70-30. Kemudian ada yang berikutnya, robot tycoon trader. Di sini saya tidak punya gambarnya, bagi hasilnya 80-20. Kemudian yang paling tinggi, yang paling mahal, itu robot supreme trader. Di mana bagi hasilnya Anda 90%, pemiliknya 10%. Yang paling murah di sini untuk robot supreme trader, harga robotnya itu 10.000 USD. Yang paling mahal itu 30.000 USD, alias 450 juta untuk sewa pakai robotnya. Dan deposit brokernya yang 450 juta itu, 2,4 miliar. Nah, di sini Anda bisa lihat juga estimasi keuntungan harian, dan mingguan yang dijanjikannya. Nah, inilah yang saya sebut misleading. Karena tidak bisa sebuah robot ini dijual dengan cara sedemikian. Menjanjikan keuntungan yang konsisten. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini yang di-sharing adalah profit atau keuntungannya. Nah, seakan-akan robot ini pasti menghasilkan keuntungan terus. Padahal dengan contoh trading yang tadi, kita lihat robot itu juga bisa rugi, kan? Nah, bagaimana kalau terjadi kerugian? Apakah si pemakainya bisa berbagi kerugian kepada pemilik Net89? Rasanya tidak. Karena tidak dijelaskan di sini. Oke? Kalau kerugian juga bisa di-sharing, maka itu baru fair menurut saya. Nah, sebagai rangkuman Anda bisa lihat di tabel ini. Singkat saja di sini, paket starter itu Anda bisa BEP atau break event point, dikatakan di sini, itu pun kalau untung terus 10 bulan. Robot trader 8 bulan BEP-nya. Pro trader 7,5 bulan. Eksekutif trader 6,5 bulan. Tycoon trader 5,5 bulan. Yang paling canggih, yang bagi hasilnya paling tinggi, 90,10 atau supreme trader, bagi hasilnya itu, maka break eventnya dijanjikan 5 bulan. Nah, oleh karena itu, kita lihat juga di sini, penyetoran Anda ke broker itu 15 ribu. Asumsi kursinya 15 ribu. Tetapi withdraw-nya jauh di bawahnya. Cuma 13 ribu. Nah, di sini betul, Net89 atau pemilik robot ini tidak mengelola uang Anda. Anda dipersilakan menyetor langsung uang Anda ke broker yang sudah ditentukan. Ada empat pilihan. Saya hanya ingat tiga, catatan saya di sini ada pilihannya, Max Global, Zen Trade, dan Global Premier. Nah, ketiga-tiganya ini berkedudukan di luar negeri, alias broker atau pialang asing. Nah, kalau Anda percaya dengan broker asing, yang katanya rata-rata katanya, lebih baik daripada broker lokal, silakan saja. Tetapi, masalahnya, jika terjadi sesuatu dengan broker ini, mereka ada di luar negeri. Anda kesulitan secara hukum untuk menyentuhnya. Oke? Nah, pemerintah kita sudah menghimbau bahwa para trader forex, sebaiknya memakai broker lokal, yang sudah terdaftar di BAPEPTI. Ada sekitar 60-an broker-broker lokal yang terdaftar di BAPEPTI. Memang tidak semua broker-broker lokal ini baik semua. Ada juga yang, mungkin agak abu-abu. Tetapi, setidaknya mereka dijamin, karena dana yang Anda setor ke broker ini, disimpan di delapan bank umum. Delapan bank umum. Sehingga, di situ menciptakan rasa aman bagi para pemainnya. Nah, para pialang atau broker yang terdaftar di BAPEPTI ini, yaitu, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, diregulasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019. Nah, ini juga yang membuat, menciptakan rasa aman jika Anda menggunakan broker dalam negeri. Oke, nah, kembali lagi ke robot tadi. Robot ini, sekali lagi, tidak bisa membaca anomali pasar. Nah, ini yang menyebabkan robot ini tidak bisa selalu sukses. Robot tetap punya kelemahan. Dia diciptakan untuk membantu atau memudahkan Anda, bukan untuk menggantikan Anda. Nah, jadi kalau Anda menyerahkannya 100% kepada robot ini, itu sama saja Anda menyerahkan nyawa Anda kepada sebuah robot. Ambil contoh saja, mobil elektrik nomor wahid yang dari Amerika, yaitu Tesla, itu bisa mengendarai mobil sendiri tanpa dikendari oleh manusia, klaimnya. Tapi pada kenyataannya tetap saja terjadi error di Amerika dan di Eropa. Apalagi kalau ditaruh di Indonesia. Dengan keadaan lalu lintas yang tidak bisa diprediksi ketertipannya. Nah, oleh karena itu mobil seperti Tesla, meskipun canggih, menggunakan tanda kutip robot juga, suatu aplikasi komputer yang diciptakan untuk bisa mendeteksi, misalnya ada orang di depan, ada mobil di depan, ada kecelakaan, dan seterusnya, tetap bisa ada kesalahan. Oleh karena itu, mobil-mobil seperti Tesla, tetap ada setir kemudi, di mana manusia bisa mengintervensi ketika kesalahan itu terjadi. Dengan kata lain, adalah konyol jika Anda menyerahkan nyawa Anda 100% kepada robot. Kembali lagi, disini singkatnya adalah jika Anda tidak mengerti trading forex, jika Anda tidak mengerti trading forex, tapi Anda mau coba-coba masuk dan Anda menyerahkan nyawa Anda 100% kepada robot seperti ini, maka sebenarnya Anda bukan orang bodoh. Tapi Anda bodoh banget. Sekali lagi, Anda bukan bodoh tetapi bodoh banget. Nah, robot itu hanyalah alat bantu. Bukan alat di mana Anda menyerahkan hidup mati Anda. Dia bukan alat pernafasan Anda. Oke? Saya mengerti mengenai trading forex ini, tetapi saya bukan trader forex. Kalaupun saya jadi trader forex, maka pastinya saya akan memilih broker forex yang sudah terdaftar di anggota BAPEPTI. Karena lebih memberikan rasa aman bagi saya. ketimbang memakai broker yang ada di luar negeri yang tidak jelas hukumnya kalau terjadi sesuatu. Oleh karena itu, tip saya adalah jika Anda ingin coba-coba melakukan trading forex, lakukan dulu dengan sejumlah simulasi, sampai Anda punya keyakinan benar, baru Anda melakukan trading forex seperti ini. Bukan tiba-tiba Anda pemula, Anda punya uang banyak, langsung Anda beli robot seperti ini, Anda pakai, Anda serahkan seluruh uang Anda kepada robot ini. Karena menurut saya, itu tidaklah bijaksana. Demikian tips dari saya. Kiranya boleh mencerahkan dan membuka pikiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers dan haters sekalian. Terima kasih.